Puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-56 tahun di depan kantor Dinas Kesehatan Kota Bacar Masin pada Sabtu pagi dimeriahkan sejumlah perlombaan seperti cerdas cermat, menari dan lainnya, diikuti sebanyak 26 puskesmas di Bacar Masin. Selain sebagai bentuk penghargaan kepada seluruh tenaga kesehatan di Kota Bacar Masin, kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan santunan kepada keluarga enam tenaga kesehatan yang kukur dalam penanganan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan sebesar 300 juta rupiah. Ini sebagai bentuk kegembiraan, meningkatkan imunitas buat teman-teman yang selama ini telah mendedikasikan dirinya dari bulan penggulari sampai sekarang, tidak pernah cuti, tidak pernah libur, sehingga momentum hari ini adalah momentum kegembiraan untuk bisa meningkatkan imunitasnya kembali bagi petugas-petugas kita di lapangan. Dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional yang diperingati setiap tanggal 12 November ini, juga diberikan hadiah kepada tim surveillance COVID-19 yang telah membantu penanganan COVID-19 di Kota Bacar Masin.